milik universitas atau ke siapa saya harus izin bahwa dokumen saya ini untuk dapat saya unggah ini kemana saya harus nah jadi itu juga yang akan coba kami sampaikan jadi dengan cara ini bahkan artikel yang yang di paywall yang ibu dan bapak harus bayar menjadi bisa dibaca dalam versi yang lain tentunya yaitu disertasi anda secara lengkap itu di slide nomor 8 nah di slide nomor berikutnya ini contoh artikel kebetulan punya istri saya terkait di jurnal open access jadi berbeda dengan yang sebelumnya jurnal ini membolehkan pembaca melakukan apapun terhadap artikel yang anda baca, bisa diunduh bisa dibaca tentunya bisa digunakan ulang seluruh bagian dari artikel itu bahkan grafiknya pun bisa di copy kemudian di paste di dokumen anda dengan catatan bahwa ibu dan bapak pengguna ya, pembaca harus diwajibkan untuk menyitir, memasukkan mengatribusi penulis aslinya nah jadi ini kemudian membawa kami jadi sebenarnya untuk menyampaikan ke ibu dan bapak jadi sebenarnya memiliki riset kita itu siapa jadi pada banyak kesempatan sebenarnya mungkin ibu dan bapak tidak sadar yang memiliki adalah ibu dan bapak kemudian bukan universitas bukan pula pembimbing gitu tapi ibu dan bapak penulis yang dalam hal ini kalau mahasiswa ya mahasiswa kenapa kami bisa menyampaikan ini karena dari dari suatu kesepakatan atau hukum yang yang tua ya menurut ahli hukum karena saya kebetulan bukan ahli hukum jadi kalau ibu dan bapak pendek kata punya secarik kertas dan menuliskan sesuatu di kertas itu kemudian menuliskan nama ibu bapak sebagai penulisnya maka ya disitulah pernyataan bahwa ibu dan bapak yang memiliki tulisan itu atau pemikiran itu atau apapun yang ibu bapak tulis di atas secarik kertas itu hal yang sama juga berlaku untuk skripsi tesis dan disertasi ibu dan bapak sekalian jadi adalah ibu dan bapak begitu nah walaupun pada implementasinya kami juga tidak menampik bahwa dalam karya itu ada kontribusi orang lain yaitu yang sudah pasti pemimpin anda nah mulailah lingkungan atau ekosistem pemilik dari riset ini bertambah anda pemimpin ini kalau dalam lingkup tugas akhir dalam lingkup yang lain kalau ibu dan bapak sudah mandiri melakukan riset riset itu milik ibu dan bapak plus milik pemberi dana yang sudah biasa terjadi jadi kalau pemberi dana memberikan dana kepada ibu bapak ya otomatis pemiliknya menjadi bertambah begitu ya nah atau ada universitas juga baik di dalam atau di luar negeri yang menerbitkan suatu peraturan yang mana di dalam peraturan itu tertulis bahwa seluruh riset yang dilakukan oleh sivitas akademik dalam universitas itu dalam lingkup apapun adalah milik universitas ada juga yang seperti itu nah dalam hal ini ekosistemnya bertambah lagi yaitu ibu dan bapak pemberi dana dan universitas ya tapi secara mendasar mendasar dapat di kita sepakati dan oleh masyarakat nasional disepakati bahwa yang ada di dalam kulit muka di dalam daftar penulis itu adalah pemilik dari suatu karya gitu ya jadi kesimpulannya seperti itu pemiliknya Anda kemudian bisa jadi pemiliknya bertambah yaitu pemimpin bisa jadi bertambah lagi dengan pemberi dana juga bertambah lagi dengan universitas bisa seperti itu jadi ibu dan bapak harus melihat lagi peraturan-peraturan yang ada di universitas atau lembaga penelitian dimana ibu dan bapak bekerja gitu nah kalau kami melihat maka universitas adalah universitas yang memberikan kebebasan sepenuhnya kepada ibu bapak untuk dapat mempublikan karya pemimbing yang baik juga demikian yaitu pemimbing yang memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya kepada para mahasiswa yang dibimbingnya untuk dapat menyebarluaskan ilmunya dalam berbagai bentuk nah pertanyaan berikutnya apakah ibu dan bapak harus mempublikasikan semuanya menurut kami dan menurut saya juga sebagai peneliti ya kenapa tidak begitu jadi saat ini sudah tidak zaman lagi ibu dan bapak menulis sesuatu dalam laporan atau dalam artikel data tapi hanya maksimum minimum rata-rata gitu atau median sudah sudah tidak semuanya sekarang semuanya data dibagikan sepenuhnya dalam bentuk yang paling mudah untuk dapat digunakan ulang oleh pembaca jadi itu yang terjadi sekarang jadi bapak ibu pada saat menulis makalah menulis artikel menulis tugas akhir di dalam benak bapak ibu harus diposisikan bahwa data ini suatu saat harus bapak buka sepenuhnya kenapa karena ya itu bisa menjadi sumber sitiran sumber sitasi bukankah itu yang kita inginkan bukan itu yang diukur oleh DT dalam hal ini bahkan itu sudah menjadi suatu ukuran bahwa kalau jumlah sitasi yang kemudian berujung berujung kepada H index itu menjadi batasan apakah ibu dan bapak boleh mengusulkan riset atau tidak jadi itu menjadi sumber sitiran jadi orang menyitir itu satu bisa karena dia relevan dua dia relevan dan dia suka relevan dia suka dan datanya bisa digunakan ulang dan informasi yang ada di dalamnya bisa digunakan ulang termasuk tabel termasuk gambar nah pertanyaan berikutnya di slide 15 dimana ibu dan bapak bisa mempublikasikannya hasil riset selain dalam bentuk artikel dalam jurnal atau seminar dimana dan bagaimana itu slide nomor 16 kemudian slide nomor berikutnya adalah apakah ada pengecualian ya ada pengecualian jadi pada slide-slide sebelumnya kami sampaikan pemiliknya adalah anda kemudian pada saat anda didanai oleh orang lain maka pihak pemberi dana bisa menjadi pemilik hasil riset itu kemudian universitas juga bisa memiliki riset itu jadi pada kondisi tertentu maka ibu dan bapak memang harus memeriksa apakah ibu dan bapak mendapat istilahnya apa data release or data publishing agreement dari para pemilik yang lain dari para pemangku kepentingan yang lain apakah dia pemberi dana funder apakah dia universitas yang kedua apakah ibu dan bapak menghasilkan data yang sifatnya sensitif nah data sensitif ini juga dijelaskan dalam sesi yang lain tapi yang jelas data-data ini adalah data yang berkaitan dengan data pribadi seseorang bisa jadi itu data yang berkaitan dengan keamanan negara data yang berkaitan dengan rahasia dadakan dan berbagai hal yang lain jadi itu pengecualiannya tapi kalau bapak ibu tidak punya dua ini atau tiga ini atau beberapa hal yang lain yang mungkin bisa jadi pengecualian maka bapak ibu adalah pemegang hasil riset itu atau pemilik dari hasil riset pertanyaan berikutnya adalah hak ibu dan bapak apa nah ini yang yang juga coba akan kami jelaskan disini nah kemudian bagian kedua ini masalah haknya jadi apa sih yang disebut hak cipta atau copyright itu ya nah ini pada sesi yang awal yang sesi aslinya pada saat kami menyampaikan ini di acara Plano Cosmo ini disampaikan oleh sodara Hilman Fatoni yang dari Creative Commons selain memang beliau ini bekerja di lembaga itu yang kedua beliau ini juga sarjana hukum jadi mohon bisa dikoreksi mas Hilman kalau anda melihat beberapa hal yang mungkin kurang pas begitu jadi saya akan mencoba menjelaskan sesuai slide dan sesuai apa yang saya dengar pada saat anda menjelaskan jadi copyright itu dapat berlaku dengan berbagai syarat yang pertama syarat pertama suatu karya itu harus dideklarasikan harus diumumkan ya jadi itu yang menyebabkan itu yang membedakan antara ide riset baru disampaikan di pemikirannya maksud saya disampaikan baru terpikir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati